Ayo kita baca kisah mengenai Yunus di Yunus pasal 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavoh dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada alahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Nah ini luar biasa ya, ada badai dia bisa tidur dengan nyenyak, sementara orang lain kalang kabut. Kita lanjutkan di ayat ke-6 Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada alahmu, barangkali alah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau? Ya mereka buang undi untuk mencari tahu, ya ini gara-gara siapa ini. Dan ternyata Yunus yang kena undi, dan kemudian mereka tanya ya, apa yang Yunus lakukan. Kemudian dia jawab seperti ini ya, dia 9. Saudnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, ala yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi redah dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi redah dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah, badai besar ini menyerang kamu. Dan ini tentu saja bagi orang lain sulit diterima dan mereka tidak mau ya. Itu sebabnya di ayat 13 dikatakan, Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darab. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa, karena nyawa orang ini, Dan janganlah kau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari, tiga malam lama-lamanya. Ya, jadi badainya berhenti. Ya, badai pasti berlalu. Dulu ada film yang terkenal, ya, judulnya Badai Pasti Berlalu, tahun berapa? Tahun 70-an. Tapi belakangan kalau nggak salah ada lagi ya film itu, ya, film dengan bintang yang berbeda. Yang dulu juga saya nggak nonton, saya nggak tahu urutan ceritanya, tapi pernah dengar saja, ya. Badai pasti berlalu, ya, dalam kehidupan kita, kita masing-masing punya badai, ya. Dan bisa berbeda-beda yang dialami. Kalau yang Yunus alami, itu karena Tuhan perintahkan dia pergi ke Niniwe, tapi dia justru lari. Ya, dikatakan dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Itu ada tiga kali disebutkan itu, ya. Jauh dari hadapan Tuhan. Dan setelah Yunus dilempar ke laut, badainya berhenti. Di sisi lain, ya, ada dulu buku yang terkenal. Ditulis oleh seorang pendeta, Robert Schuller. Judulnya itu, Tough Times Never Last, But Tough People Do. Jadi, artinya masa-masa sulit tidak pernah bertahan terus, ya. Artinya akan berlalu, badai itu, Pak, pasti akan berlalu, ya. Tetapi orang-orang yang tough, orang-orang yang kuat akan tetap bertahan. Ya, kira-kira gitu terjemahannya. Tough times never last, but tough people do. Masa-masa yang sulit tidak selamanya akan terus seperti itu. Tetapi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar akan tetap ada. Buku ini cerita tentang pergumulan dia. Khususnya ketika dia itu membangun itu, ya. Kristal Katedral. Saya sendiri, saya dulu banyak sekali banyak baca buku, ya. Tapi buku ini saya beli, saya kasih kepada seorang teman dan dia merasa sangat-sangat diberkati. Saya cuma baca beberapa bagian. Tapi salah satu yang menarik adalah ketika dia cerita bagaimana waktu dia menghadapi tantangan yang besar, dia membaginya, tantangan besar itu dia pecah menjadi bagian-bagian kecil. Ada satu joke, ya, yang dia suka dibagikan, ya, oleh beberapa orang. Bagaimana cara memakan seekor gajah, katanya. Gajah kan gede sekali. Bagaimana cara memakannya? Oh, ya, sesuap demi sesuap. Jadi dipotong kecil-kecil, ya, dimakan, kan, apa, sepotong-sepotong, airnya bisa. Jadi dia cerita bagaimana ketika dia butuh dana yang sangat besar, ya, saya lupa angkanya berapa. Katakanlah mungkin satu triliun barangkali, ya, untuk bangun kristal katedral itu. Lalu dia mikir, kalau ada orang punya uang sangat banyak, dia bisa keluarkan dana untuk yang saya bilang tadi contoh misalnya satu triliun, gitu ya. Tapi kalau dia nggak punya, kalau saya punya sepuluh orang, ya, ada sepuluh orang yang mau menanggung gini, maka masing-masing orang cukup seratus miliar. Tapi kalau ada seribu orang, dia bilang, masing-masing orang cukup satu miliar. Lalu kalau ada satu juta orang, maka tiap orang cukup satu juta. Ya, jadi dia pecah terus seperti itu. Dan akhirnya itu bisa selesai, ya. Dibangun ke kristal katedral. Dan saya baca di internet itu hampir 30 tahun, ya. Ini pelayanan itu jalan terus, ya. Dan memang unik karena ini dibangun, kalau nggak salah, satu-satunya bangunan yang paling gede, paling tinggi, yang dari kaca, ya. Kristal katedral ini. Dan sangat terkenal sekali. Saya juga belum pernah ke sana. Saya baru perhatikan, oh, ternyata di, kalau nggak salah, di California, ya. Menarik juga itu. Nah, cuma akhirnya karena kosnya tinggi, ya, setelah orang-orang yang dulu biasa mendukung dalam pelayanannya, mereka juga terus bertambah lanjut usianya, lalu ada orang-orang baru yang pindah ke daerah tempat gereja ini ada, dan mereka ternyata beda aliran atau mereka tidak mendukung, ya, sepenuhnya. Dan akhirnya, karena kosnya tinggi, akhirnya, ya, harus dijual, ya. Dan dibeli sama, kalau nggak salah, gereja katolik, ya. Dan dirobah namanya jadi krist katedral, ya. Tapi bahwa ini bisa dibangun tuh luar biasa sekali, ya. Di pelajaran banyak sekali yang bisa dipetik, ya. Bagaimana ketika menghadapi tantangan besar, dan akhirnya bisa diselesaikan, sehingga menjadi berkat, ya, bagi banyak orang. Karena melihat hal itu saja sudah membuat kita kagum, ya. Dan saya pikir sih itu hal yang sangat baik, ya. Kalau kita melihatkan ada, katakanlah candi buru-budur, ya. Dibangun entah abad keberapa itu. Nah, bayangkan bisa bangun seperti itu. Teknologi seperti apa, atau piramid Mesir, ya. Dan banyak hal yang lain, ya. Nah, bagaimana dengan ini, ya. Ini gede sekali. Lihat kaca semua seperti itu. Nah, tentunya setelah jadi, ya, bukan sekedar bangunannya ini jadi. Tapi bagaimana maintenance-nya, bagaimana ini tetap bisa running, bisa berjalan, dan butuh biaya yang sangat besar, ya. Ada satu gereja juga yang besar yang dibangun. Dan saya dengar hamba Tuhan yang cerita, itu kalau sekali, sekali nyalain gitu, ya. Artinya kan itu pakai genset, segala macem. Kalau nggak salah itu butuh berapa puluh juta, ya. Yang operasionalnya itu. Jadi, membangun sesuatu yang besar itu satu hal, tapi kemudian bagaimana itu bisa tetap berjalan dengan baik, itu hal yang beda lagi, ya. Supaya apa yang sudah dibangun, itu bisa tetap terus, terus ada, ya. Bisa diteruskan oleh generasi berikutnya. Nah, kembali ke cerita Yunus tadi, ya. Badai pasti berlalu itu. Ini juga yang dihadapi oleh Robert Schuller. Cuma bedanya, kalau Yunus itu kan lari dari panggilan Tuhan. Tapi kalau Robert Schuller ini, dia menghadapi tantangan. Ya, menghadapi badai, ya. Menghadapi, ya badai itu artinya kan satu tantangan, ya. Satu pergumulan yang sedang dihadapi. Dan dari membangun katedral ini, dia belajar bagaimana step by step, ikut Tuhan terus, tetap bertahan, melangkah terus. Dan akhirnya, katedral ini bisa jadi, ya. Ini ada fotonya lagi, ya. Yang lainnya, dari sisi yang lain. Dan ini luas sekali, ya. Saya baca di internet ini, luar biasa. Kalau teman-teman pergi ke Mesir, ya. Ada satu gereja di Bukit Mokatan, ya. Itu gereja di mana di sekitarnya itu orang-orang yang tinggal itu orang-orang yang mengolah sampah. Jadi, kalau kita ke sana itu, kita akan lewat jalan-jalan kecil. Itu sebabnya kalau pakai tour, biasanya bus gede, busnya itu parkir di luar. Lalu kita ganti bus yang lebih kecil, ya. Dan lewat daerah yang sumpah, ya. Karena penuh dengan sampah, ya. Tetapi, di situ ada satu semacam tebing, ya. Lalu ada kayak rongga yang gede sekali. Nah, di situ dibuat jadi gereja. Terbuka. Tetapi karena itu seperti rongga, maka kalau di bagian dalam, ya. Tidak kena hujan. Tapi kalau sudah agak bagian luar, ya terbuka. Itu kalau nggak salah muat berapa ribu orang, ya. Besar sekali. Nah, kalau itu memang dari tebing yang sudah ada, lalu diatur begitu rupa, ya. Diukir dan sebagainya. Sehingga bisa dipakai untuk tempat ibadah, ya. Untuk tempat kebaktian. Nah, hal-hal seperti itu, ya pasti mereka menghadapi tantangan. Dan, kalau kita pergi ke sana, ya, ke Mesir di sana. Nanti guide-nya akan cerita tentang mujisan yang pernah terjadi di Mesir. Ya, itu ketika orang-orang Kristen pada masa itu ditantang untuk membuktikan kebenaran dari ayat yang Yesus pernah katakan. Bahwa kalau kamu berkata kepada gunung ini, ya. Beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, ya. Asal tidak bimbang hatimu, maka itu akan terjadi. Nah, kemudian ditantang untuk memerintahkan gunung, ya. Memindahkan gunung. Dan, saya beberapa kali di Israel itu selalu diceritakan, ya. Dan akhirnya, orang-orang Kristen yang ada waktu itu, mereka berdoa, mereka berpuasa, dan kemudian mujizat itu terjadi, ya. Nah, bukit itu digeser, dipindah sejauh, saya lupa, berapa kilo, ya. Bisa dipindahkan, ya. Dan, itu, ya, menarik, ya. Nah, saya pikir juga hal yang sama juga kalau kita lihat di zaman sekarang ini. Ya, ada gereja-gereja yang besar yang dibangun yang menunjukkan bahwa hal-hal yang besar itu bisa dilalui, ya. Bisa dihadapi. Kesulitan bisa ditangani. Nah, di internet ini ada salah satu kutipan dari seorang ambat Tuhan namanya Charles Windall. Dia buat buku Yunus ini, empat fasal ini dia bagi menjadi empat bagian, ya, dalam bahasa Inggris ini. Dan dia bilang bahwa kisah Yunus ini temanya adalah tentang kemurahan Tuhan yang tidak terbatas, ya, yang tersedia bagi semua orang. Tetapi juga keengganan kita, ya, untuk menceritakan, membagikan kemurahannya. Lalu, disitu ada ayat-ayat sentral, ya, yang dibagikan. Ada dua ayat disitu. Di Yunus pasal 2 ayat 9 dan Yunus pasal 4 ayat 11, ya. Dari kisah Yunus ini dibangun, ya, diciptakan satu lagu yang bagus, ya, kata-katanya itu diambil dari kitab Yunus. Ya, menceritakan tentang kasih Tuhan ketika orang Niniwe itu akhirnya bertobat, ya. Mereka puasa, dan kemudian yang tadinya akan dimusnahkan, ternyata Tuhan mengampuni, ya. Dan kemudian ada perkataan yang bagus yang Tuhan katakan di Yunus pasal 4 ayat 11 ini. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ya, ini cerita mengenai kasih Tuhan yang tidak terbatas, ya. Bahkan kepada bangsa yang sangat kejam, ya. Orang-orang Niniwe itu terkenal sangat-sangat kejam. Nah, 4 pasal ini, ya, dibagi oleh Charles Windhol ini. Pasal pertama itu cerita mengenai amanat yang diberikan kepada Yunus, ya. Dia mesti pergi ke Niniwe untuk memberitakan bahwa kalau tidak bertobat akan mengalami malapetaka, ya. Nah, tapi Yunus lari, ya, dicatat tiga kali dia melarikan diri di hadapan Tuhan, ya. Dicatat tiga kali dia lari dari jauh dari hadapan Tuhan, ya. Dan akibatnya orang-orang di sekitarnya kena masalah. Nah, pasal dua itu tentang komunikasi Yunus kepada Tuhan dalam doa. Lalu dia, tadinya di pasal satu dia lari dari Tuhan. Pasal duanya dia lari kepada Tuhan, running to God. Lalu pasal tiga itu cerita mengenai perintah Tuhan kepada Yunus untuk kembali ke Niniwe. Dan kali ini Yunus running with God, ya, berlari bersama Tuhan. Dan hasil dari ketaatannya, Niniwe itu bertobat. Tapi yang keempat ini running against God, ya. Jadi dia mulai melawan Tuhan lagi karena dia kesel, ya. Dia berpikir Niniwe itu harusnya dimusnahkan, ya. Tapi ternyata kok nggak dimusnahkan dan dia marah. Tapi kemudian kita belajar kasih Tuhan yang besar, ya. Di pasal empat ayat sebelas ini. Bagaimana kah mungkin aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Yang penduduknya tidak tahu membedakan tangan-kantan dari tangan kiri, ya. Ini menunjukkan kasih Tuhan yang besar seperti yang dia katakan di Yunus 3.16, ya. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga ia telah mengarunikan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita belajar dari Yunus, ya. Dan juga dari Robert Schuller tadi, ya. Bahwa badai itu pasti berlalu. Tapi kita juga perlu cari tahu, ya, apa penyebab badai itu, ya. Dan kalau Robert Schuller, ya, dia tunjukkan tetap tekun, maka badai itu pasti berlalu. Haleluya. Amin.